Halo boy, kali ini aku mau ngebagain aplikasi VPN lagi, VPN terbaru dan terbaik untuk season 26 ini, VPN yang servernya banyak, VPN yang jaringannya stabil dan gak ada ngelag-ngelagnya sama sekali, aplikasi VPN yang tentunya bisa buat kalian dapetin musuh player luar negeri yang gampang dan pada lembek, dan yang terpenting aplikasi VPN ini anti-banet, baru ganti season aja udah naik legend boy, gimana gak, pake aplikasi VPN ini 11 kali main kalahnya itu cuma sekali, asik gak tuh? buat yang males nontonin review, kalian bisa langsung aja ke menit segitu buat cara pake dan cara pasang aplikasi VPN ini, dan juga nanti ada beberapa tips dan trik buat kalian yang mau nyobain aplikasi VPN ini di review ini aku banyak banget nyobain server VPN ini, ada yang jauh dari Indo, ada juga yang deket sama Indo, kita langsung aja yuk kita sambungin dulu aplikasi VPN kali ini, dan game pertama ini aku mau di server Thailand, tanggal 24 September jam setengah 7 malam, dan ini tuh pas habis reset season, gak pake lama aku langsung ngepush rank lagi aku tunjukin boy, kayak gini gampangnya ngepush rank dari epic legend pake aplikasi VPN ini di awal season 26 kayak gini kemarin pas main aku ini juga kaget, awalnya kan coba-coba pake VPN ini, pas main rank eh kok enak, maksudnya kok musuhnya pada gampang semua yaudah kemarin aku main sampai legend, cuman semalam main, eh selisih, kalian yang kesusahan push rank atau stuck di epic kalian mesti nyobain pake ini di game pertama ini aku ketemu 3 orang player Myanmar, tapi jangan sedih dulu, bentar kalian liat di dalam game, gak nyesel ketemu player Myanmar kalau mainnya jago kita pick hero dulu, karena udah dapet tim dari server Thailand, kita matiin aja VPN ini biar nanti dalam game jaringan kita itu bisa makin josh langsung ke dalam game ini aplikasi VPN udah gak ada karena udah aku matiin tadi, ini tim dan musuh yang aku dapetin, dan ini orang luar semua boy yang orang indo itu cuman aku sendiri, beneran main di server luar ini soal jaringan kalian bisa liat ini, sepanjang game ping terbesarku ini cuman sekitar 90ms doang, masih stabil dan masih playable banget pergerakan karakter dan skill juga gak ada delay-delenya sama sekali di game pertama ini aku dapet musuh yang bisa aku bilang mudah banget hyper musuh si Haya ini kayak gak bisa main, kayak busuk banget mainnya sementara timku, aku yakin ini timku mantan glory, soalnya mainnya itu rapi bener offliner ku asik, jungler ku jago, mm ku juga rapi main terus tankku ini gak ngawur buat masuk war, ini kalian liatin, rapi bener 13 menitan main dapet poin segitu lagi, ini game pembuka yang GG sih gak pake lama timku langsung kelarin game ini asik nih, game pembuka aja udah kayak gini asik nih lembek banget musuhnya ini game kedua langsung lanjut dan ini pindah main di server Australia biasanya ya boy, kalo aku pake server Australia di VPN lain, itu bakalan dapet jaringan di atas 150ms tapi dengan pake aplikasi VPN ini jaringan gitu stabil loh, ntar kalian liat nih ya boy, main di server Australia dapet tim dan musuh yang kayak gini, masih kebanyakan player luar jaringan juga masih aman banget, terus di game ini dikasih main iritan, padahal mah jarang banget aku sekarang main mn itu aja dapet kill karena hope, ini kalo bukan karena timnya yang jago, udah minta nyerah aku, game ini tuh aku kayak digendong sama timku kalian tau gak, jeleknya dapet tim yang terlalu mudah tuh apa, main jadi terlalu menggampangkan ini ya boy, timku pada gak ada yang mau nge-end game ini, heran banget aku, dalam hati ini aku ngeri banget banget bang, aku main iritan gak jago-jago amat, terus timku ini main pada bercanda, takut kali aku nih dan ternyata timku emang pada jago semua, biarpun musuh hampir membalikan keadaan, timku emang pada dasarnya jago, jadi bisa tetep menang, agak kesel sih, seharusnya bisa end dengan mudah jadi malah kerja kelas gara-gara kebanyakan nyari kill, game ketiga aku main di server jepang, mau nyobain server yang agak jauh ini musuh dan tim yang aku dapetin, dan untuk jaringannya ya boy, di jepang ini aku dapet ping yang agak tinggi tapi kalau buatku, jaringan segini masih belum mengganggu permainanku, ngeluarin skill aja yang agak delay dikit kenapa aku bilang server ini masih enak, karena ini baru main 4 menitan dan timku udah dapet poin segitu boy GG gak tuh, hasil ini musuhnya lembek pake banget boy, kalian liatin nih, sampe 10 menitan main musuhnya tuh parah banget di jepang ini musuhnya lembek, cuman aku ingetin lagi, ping agak tinggi dan skill itu agak delay biarpun agak numpang menang, tapi di game ini aku menang telak sih di game keempat ini aku main di inggris, dan ini game yang unik pake banget dah soalnya gini, aku coba buat main di inggris tuh biar bisa tau dapet jaringan bagus apa enggak dan ternyata main di inggris tuh asli, ngelag, parah boy ini salah satu server yang mendingan jangan kalian coba, parah ngelagnya itu kalian liatin ping yang aku dapetin, jangan kan buat ngeluarin skill, mau gerak aja lambat bener emang sih dapet tim yang jago mainnya, tapi ngelag bener jadi aku punya teori nih, semakin jauh server yang kalian pake tuh semakin mudah musuh yang kalian dapet tapi semakin ngelag jaringan kalian kayak game ini contohnya, server inggris tuh jauh bener loh dari hindu tapi di game ini kalian liatin timku di game ini tuh timku ngebantai bener-bener ngebantai 10 menitan main dapet poin segitu tapi kalian pikirin ini game kalah, enggak boy ini game yang unik udah mana main ngelag banget terus di akhiran game ini aku dimintain tolong sama tetangga kosan doi itu mintain tolong buat ngusirin tikus di kamar doi ya sebagai laki-laki sejati ya bantuin dong padahal hasilnya geli banget sama tikus dan di game ini aku AFK kalah kan man? boys jangan salah, biarpun hampir 5 menit AFK di game ini tetep menang boy pas balik tuh aku kaget, lah ternyata menang hoki bener ini game, udah ngelag AFK menang lagi kurang apa lagi coba lumayan lah game keempat masih tetep menang tapi inget, aku gak saranin kalian buat main di Inggris game kelima yang menang juga dan ini naik kayak pick 1 ini game yang lumayan kejar-kejaran poin sama musuh menang 29-26 game ke enam dan ini game kalah ini game main di Uni Emirat Arab di Dubai ini game yang jauh lebih ngelag daripada Inggris kalian juga jangan coba-coba main di server ini jangan boy di game ini mau geraknya sih susah bener terus timku juga pada busuk sebenernya musuh sama timku ini sama-sama busuknya tapi karena aku ngelag dan gak bisa gerak aku malah jadi beban disini di game ini kerjaanku cuma mati mulu tapi untungnya gak dibacotin ini aku bayangin kalau aku main di server ini dulu kalau mati-matian terus kayak gini udah hancur aku dikata-katain sama timku ya biarpun kayu kering kayak gini dan kalah tapi aku gak sedih soalnya sepanjang video ini cuman ini satu-satunya kekalahanku game ke tujuh udah mode serius lagi jadi udah males nyoba-nyobain server ini balik lagi main di Thailand server yang magnus untuk push rate dapet double bintang buat kayak epic 1 bintang 2 ini dapet poin akhir 29-17 next game ke delapan masih main di Thailand juga masih sama jaringan aman dan musuhnya gampang seneng banget dapet musuh hobby blunder kayak gini ini game menang 26-21 tipis-tipis manja sih skornya game ke sembilan dan ini game yang mudah lagi masih main di Thailand juga dapet skor jauh 39-10 game ke sepuluh ini masih lanjut main di hari yang sama main tanggal 24 September sekitar jam 10an malam game menuju epic 1 bintang 5 was-was ya bang gak lah boy aku pede banget bakalan menang feelingku bilang harus main sampai legend baru berhenti game ke sepuluh ini masih main di Thailand dan boy dapet player Myanmar 3 orang lagi harus tetep yakin gak selamanya player Myanmar itu pada busuk ini tim dan musuhku kali ini harus yakin dan ini boy enaknya nge-push rank awal-awal season kayak gini kita tuh bisa banget buat dapetin tim player mantan glory yang mainnya jago di game ini aku ketemu sama cowo musuh yang kocak awal main aku pikir jago ternyata lagi belajar freestyle di rank musuhnya lembek banget mereka tuh kayak gak ada niatan buat main loh kocak asli coba kalian liatin skornya itu timku ini mainnya bagus banget boy asli bahagia banget aku ini terus musuhnya lembek banget ini jadi salah satu game yang termudah di video ini sebelum lanjut ke game terakhir buat naik ke legend sekarang aku ajarin kalian cara pasang dan cara pake aplikasi VPN yang kali ini aku pake terus nanti di game terakhir aku sekalian mau ngebahas beberapa hal penting yang harus kalian tau sebelum kalian nyobain ngerank pake aplikasi VPN ini kalian buka playstore kalian dan aplikasi VPN yang kali ini aku pake tuh namanya Beast VPN nah ini dia aplikasi VPNnya kalian bisa langsung tekan install terus langsung buka aplikasinya kalo udah kelar kalo untuk di iOS atau di iPhone aku gak tau Beast VPN ini bisa apa gak buat dipake nah sampe sini untuk pilih server kalian kalian bisa tekan di bagian bawah sini ini servernya ada banyak banget untuk server-server yang bagus kalian bisa liat aja beberapa game di awal video ini karena aku udah nyobain banyak banget server-server di VPN ini sekarang kita langsung aja ke game terakhirku aku main di server Thailand dan ini game buat naik legend kita langsung gasereng aja sambil ngebahas beberapa hal penting ini VPN ini tuh unik karena gak ada notif di status bar kalo VPN lain kan ada tuh notif di bagian bawah sini tapi VPN ini kalo udah nyambung ada lambang VPN di atas itu kayak gini jadi tidak ada notif VPN di bawah buat mematikan koneksi VPN ini ada 2 cara pertama kalian buka recent app kayak gini terus nanti kalian buka aplikasi VPN yang ini dan tekan disconnect cara kedua tuh buat kalian yang pake game poster di hp kalian kalian bisa buka game poster kalian terus nanti untuk disconnect aplikasi VPN langsung aja tekan lambang pembersih yang itu atau kalian bisa buka aplikasi VPN lewat game poster dan disconnectnya dari situ nah kayak gitu cara disconnect aplikasi VPN kita pick hero dulu dan ini dikasih maini retail lagi intinya aku dapet musuh yang lembek lagi di game ini tumen tumennya aku main buat naik legend itu bisa dengan mudah kayak gini biasanya tuh kalo dari epic 1 bintang 5 mau naik legend itu ada aja halangannya tapi kali ini aman sentosa boy game yang mudah banget VPN ini bukan aplikasi curang maksudku aplikasi curang tuh aplikasi cheat ya temen-temen dan VPN yang aku bagiin ini bukan aplikasi cheat jadi cuman aplikasi VPN biasa yang gunanya buat ganti server atau lokasi bermain mobile legend kita singkatnya kayak gini VPN ini tuh aplikasi buat ngerubah lokasi kalian main mobile legend bawaan servernya tuh server indo dan server itu kayak lokasi pemain mobile legend di server indo tuh keras-keras dan bahkan terlalu keras ada yang jago kadang dapet temen yang bercandaannya kelewatan kayak hobi ngebacot dan suka banget buat ngetron sementara di server luar itu pemainnya pada buluk-buluk kalo di Asia emang lebih gampang dari Indo dan bahkan server-server kayak di Amerika, Australia, dan Eropa itu bener-bener gampang nah pake VPN itu gunanya biar kalian bisa ketemu sama musuh yang gampang server yang mudah nah sepanjang video ini server yang menurutku paling mudah untuk post-rank itu ada di Thailand, Jepang, sama Australia cuman kalo kalian mau main di Jepang dan Australia pastikan jaringan awal kalian itu udah bagus ya kalo jaringan hasil kalian itu jelek terus maksa pake aplikasi VPN nanti bakalan nge-lag banget nah biarpun musuh gampang kalo kalian gak bisa gerak kan sama aja VPN ini anti-banet iya boe kalian gak perlu takut ngerang pake aplikasi VPN gak akan kena bended di channel ini aku selalu ngebagiin aplikasi VPN yang udah aku tes sendiri pake akun utama jadi kalian gak perlu takut tuh auto-win streak kemungkinan kala itu tetep ada kalian jangan berpikir kalo kalian main pake VPN itu bakalan langsung menang tetep harus main serius bro tapi kemungkinan kala itu tetep kecil kayak di video ini total aku kala cuman 1 kali dari 11 kali main apa gak asik tuh padahal aku bukan player yang jago loh kalo kalian ada pertanyaan lain kalian bisa tinggalin komen di bawah dan satu hal lagi kesulitan itu bukan untuk ditangisi tapi untuk dihadapi dengan kesabaran semoga di season 26 ini kita semua bisa sampe ke glory tersendiri 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 selamat menikmati selamat menikmati